Intro Shalom selamat pagi Bapak dan Ibu saudara yang terkasih Mari pada pagi hari ini Kita mau datang kembali kepada Tuhan Kita mau penyamkan hati kita Kita mau sembah Tuhan bersama-sama Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan Kami merindukan hadiratmu pagi hari ini Kami percaya bahwa kau hadir dalam pujian penyembahan kami Terima kasih Tuhan Untuk kehidupan yang luar biasa yang boleh Tuhan berikan buat kami Dan tidak ada alasan Tuhan untuk kami gak mengucap syukur Gak ada alasan untuk kami gak menyembah Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan diramu Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Membuat hidupku menjadi indah Hadiratmu yang menguatkan Aku di dalam pengharapan Yesus untuk selamanya hiduplah daraku Mari tanyakan hujan ini bersama-sama Kami rindu hadiratmu Mari dengan kesumbuhan hati dan nekat pujani dari awam Di hadiratmu tempat yang ku rindukan Nafas hidupku dan sumber kekuatan Disana kau nyatakan isi hati dan ritumu Sehingga ku mengerti berharganya hidupku Hadiratmu yang membawaku Terima semua janjimu Membuat hidupku menjadi indah Hadiratmu yang menguatkan Aku di dalam pengharapan Yesus untuk selamanya hidup Hadiratmu yang menguatkan Terima semua janjimu Terima semua janjimu Membuat hidupku menjadi indah Hadiratmu Tuhan Hadiratmu yang menguatkan Aku di dalam pengharapan Yesus untuk selamanya hidup Hidupku yang menguatkan Hadiratmu yang menguatkan Hadiratmu Di hadiratmu tempat yang ku rindukan Nafas hidupku dan sumber kekuatan Disana kau nyatakan isi hati dan ritumu Sehingga ku mengerti berharganya hidupku Hadiratmu Hadiratmu yang membawaku Terima semua janjimu Membuat hidupku menjadi indah Hadiratmu yang menguatkan Hadiratmu yang menguatkan Aku di dalam pengharapan Yesus untuk selamanya hidup ada Hadiratmu Hadiratmu yang menguatkan Terima semua janjimu Membuat hidupku menjadi indah Hadiratmu yang menguatkan Aku di dalam pengharapan Yesus untuk selamanya hidup ada Yesus untuk selamanya hidupku Yesus untuk selamanya hidupku Yesus untuk selamanya hidupku Haleluya 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 hidup di dalammu Terima kasih Tuhan Tolong menjaga hidup sedangkan Hidup di dalammu Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Tuhan Mari kita sempatnya Haleluya hidup sedangkan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus untuk selamanya Hiduplah dalammu Yohanes Pasal 1 Ayat 29-51 Yohanes Pasal 1 Ayat 29-51 Yohanes Pasal 1 Ayat 29-51 Melihat Yesus datang kepadanya Dan ia berkata Lihatlah anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia Dialah yang kumaksud Ketika kukatakan Kemudian daripadaku Akan datang seorang Yang telah mendahului aku Sebab dia telah ada sebelum aku Dan aku sendiri pun Mula-mula tidak mengenal dia Tetapi Untuk itulah aku datang Dan membaptis dengan air Supaya ia dinyatakan Kepada Israel Dan Yohanes memberi kesaksian Katanya Aku telah melihat roh turun Dari langit seperti merpati Dan ia tinggal di atasnya Dan aku pun tidak mengenalnya Tetapi dia Yang mengutus aku Untuk membaptis dengan air Telah berfirman kepadaku Jikalau engkau melihat roh itu Turun ke atas seseorang Dan tinggal di atasnya Dialah itu Yang akan membaptis dengan roh kudus Dan aku telah melihatnya Dan memberi kesaksian Ia inilah anak Allah Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula Dengan dua orang muridnya Dan ketika ia melihat Yesus lewat Ia berkata Lihatlah anak domba Allah Kedua murid itu Mendengar apa yang dikatakannya itu Lalu mereka pergi Mengikut Yesus Tetapi Yesus menoleh ke belakang Ia melihat Bahwa mereka mengikut dia Lalu berkata kepada mereka Apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya Rawi Artinya Guru Dimanakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka Marilah Dan kamu akan melihatnya Mereka pun datang Dan melihat Dimana ia tinggal Dan hari itu Mereka tinggal bersama-sama Dengan dia Waktu itu Kira-kira pukul 4 Salah seorang Dari keduanya Yang mendengar perkataan Yohanes Lalu mengikut Yesus Adalah Andreas Saudara Simon Petrus Andreas Mula-mula bertemu Dengan Simon Saudaranya Dan ia berkata Kepadanya Kami telah menemukan Mesias Artinya Kristus Ia membawanya Kepada Yesus Yesus memandang dia Dan berkata Engkau Simon Anak Yohanes Engkau Akan dinamakan Kephas Artinya Petrus Pada Keesokan Harinya Yesus Memutuskan Untuk Berangkat Ke Galilea Ia bertemu Dengan Filipus Dan berkata Kepadanya Ikutlah Aku Filipus Itu berasal Dari Bethsaida Kota Andreas Dan Petrus Filipus Bertemu Dengan Nathanael Dan berkata Kepadanya Kami telah menemukan Dia Yang disebut Musa dalam kitab Taurat Dan oleh para nabi Yaitu Yesus Anak Yusuf Dari Nazaret Kata Nathanael Kepadanya Mungkinkah Sesuatu Yang baik Datang Dari Nazaret Kata Filipus Kepadanya Mari Dan Lihatlah Yesus Melihat Nathanael Datang Lalu Berkata Tentang Lihat Inilah Seorang Israel Tidak ada Kepalsuan Di dalamnya Kata Nathanael Kepadanya Bagaimana Engkau mengenal Aku Jawab Yesus Kepadanya Sebelum Filipus Memanggil Engkau Aku Telah melihat Engkau Di bawah Pohon arah Kata Nathanael Kepadanya Rabbi Engkau Anak Allah Engkau Raja Orang Israel Yesus Menjawab Katanya Karena Aku Berkata Kepadamu Aku Melihat Engkau Di bawah Pohon arah Maka Engkau Akan Melihat Hal-hal Yang Lebih Besar Daripada Itu Lalu Kata Kepadanya Sesungguhnya Engkau Akan Melihat Langit Terbuka Dan Malaikat Malaikat Allah Turun Naik Kepada Anak Manusia Kami Mengucap syukur Untuk firmanmu Biar Tuhan Engkau Mengurapi Setiap kami Tuhan Menumbuhkan Hikmat Dalam hidup kami Biar firmanmu Terus menguatkan kami Tuhan Berikan kami Kekuatan Dan kami menjalani hari ini Kami percaya Engkau Allah Yang terus memberikan kami Kesehatan Berikan kami kekuatan Terima kasih Tuhan Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi Seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami setukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang Yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin